Kita sudah beruntung ini berada bersama kita Prof. Menteri Hatta yang di tengah kesibukan beliau beliau memulti-tasking terima kasih Ibu Menteri dan beliau tidak perlu diperkenakan lagi semua Republik dan dunia tahu ya tapi yang saya hargai sekali adalah beliau selalu siap kapanpun bicara Minang untuk Minang dan Bu Menteri Hatta selalu berada di baris depan Terima kasih Bu Menteri Hatta Silahkan Bu Menteri Hatta Terima kasih saya menyampaikan PowerPoint tapi sedikit saja saya punya waktu berapa lama Pak? Ya sesuai dengan 10-15 menit supaya Ibu bisa kembali lagi ke acara berikutnya Silahkan Bu Terima kasih Jadi Pak Dusi ini sesuai dengan judul yang diminta dari saya saya sampaikan tentang terlalu besar Pak Dusi dalam perjalanan masa Sebetulnya kalau kita lihat peranan dan kiprah Pak Dusi Minang di masa lalu itu saya melihat bahwa dalam prinsip keluarga yang kerabatan yang bersifat prinsip patrilinial jadi ibu-ibu ya para Pak Dusi itu pasti menyadari tugasnya menjaga adat-adat untuk menjaga kelangsungan klan matrilinialnya jadi anak-anak perempuan itu diajarkan tentang tata kerama menjadi limpapeh ya kemudian terutama juga anak laki-laki tertua dalam kaumnya itu nanti menjadi mama jadi kalau perempuan Pak Dusi Minang itu melahirkan ya bukan hanya mensyukuri anak-anaknya perempuan tapi juga mereka berkewajiban menjaga anak-anak itu supaya nanti menjadi kaum perempuan harapan keluarga ya kaum menjadi bunga rumah gadang limpapeh harus memberikan semarak pada klan dan juga menjaga identitas klan dengan menjalankan adat-istiadat prinsip-prinsip saya kira dulu saya masih ingat Bu Dewi pernah menceritakan dibawa oleh neneknya melihat ini sawah kita ini rumah dan sebagainya kalau nggak salah mungkin ingat ya pernah menceritakan itu saya ingat sekali dan juga penyiasat keluarga pusaka keluarga adat nah saya kira ini adalah hal-hal yang menarik karena kalau kita pergi ke keluarga orang Minang mesti ada perhiasan-perhiasan lama yang kuno-kuno dipakai waktu pacara kemudian juga memastikan anak-anaknya yang tertua maksud saya anak laki-lakinya tertua itu harus menjadi mama untuk generasinya jadi belajar dari mama yang masih hidup dan tentu juga yang ibu-ibu anak muda yang nanti akan menjadi ibu juga diajari tanggung jawabnya memelihara harta pusaka nah jadi saya kira ini baik sudah ada kerjasama laki-laki tertua yang menjadi pemimpin rumah mengatur bagaimana jalannya kaum klan dan yang anak-anak perempuan itu juga tahu bagaimana menjalankan tugasnya sebagai gadis kemudian juga sebagai anggota kaum yang menyelenggarakan upacara-upacara adat nah begitu nah itu kalau di dalam rumah tangga tapi kita melihat juga bahwa sebelum Indonesia merdeka orang Minang ini banyak yang juga merespon pendidikan yang bukan saja pendidikan agama tapi sekolah yang diberikan oleh sekolah-sekolah saya tahu tante-tante saya adik dari ayah saya itu juga sekolah selain sekolah agama juga berpendidikan ini ya sekolah umum gitu dan mereka kalau yang belum sempat sekolah tinggi tapi yang penting itu bisa baca tulis bisa berbahasa Belanda waktu itu dan akhirnya setelah dewasa ada satu tante saya menjadi pemimpin dari organisasi perwari dan juga kita tahu di Minangkabau sendiri kalau tante saya itu ada waktu pergi ke Sumedang suaminya kebetulan dokter pemerintah di sana kita kenal Ibu Rasuna Said dan Ibu Ani Idrus kita tidak perlu bicarakan lagi beliau tokoh-tokoh di era penjajahan waktu kita masih di jajah Belanda tapi juga tahun 1923 ada dinia putri saya mohon maaf saya tidak tahu apakah sudah sudah ini dibicarakan tadi ya tapi dinia putri itu sampai sekarang masih dihargai dan masih menjadi panutan mengenai kiprahnya itu untuk membangun mendidikan anak-anak perempuan di Minangkabau nah kemudian kemudian juga kalau kita lihat keberadaannya orang Minang yang ibu-ibu Pak Dusi Minang yang menjadi tokoh yang telah dani karena keluarga mereka merespon dengan baik pendidikan umum tapi juga memberi kesempatan mereka untuk mengembangkan keahlian di bidang minat masing-masing nah karena itu ketika ada yang pergi ke rantau mereka juga bersama suami ada juga yang bekerja di di rantau misalnya juga di Jakarta ada mereka mengembangkan diri masing-masing dan salah satu yang saya kenang adalah ibu rangkayo Datuk Tumenggung karena kemimpinannya sangat bagus waktu itu dalam menyelenggarakan acara-acara wanita di tingkat nasional pada tahun 50-an dan kalau tidak salah juga sampai tahun 1960-an kalau tidak salah ya tapi saya ingat beliau itu hebat sekali kemudian sejak sebelum merdeka sebetulnya Pak Dusi Minang sudah berada di dua ranah kehidupan di rumah tangga dan menguasai pengetahuan tentang adat tapi di samping lain juga menjadi tokoh yang bekerja di luar urusan rumah tangga nah mengenai hal kedua ini sekarang kita dari dulu kita bisa lihat sampai sekarang pun kemudian mereka kok putus-putus ya mereka mengembangkan kegiatan mereka lewat dapurnya lewat ruangan kerjanya di rumah lewat kebun buah-buahannya kalau ada dari tokonya dan sebagainya saya pernah pergi ke Bukit Tinggi itu di Pasar Ateh saya melihat mereka punya kiosannya kecil sekali tapi waktu itu sekitar tahun 2004 begitu ya mereka sudah ibu-ibu ini sudah punya laptop tentu tidak semaju yang sekarang tapi sudah menggunakan laptop untuk menjalin hubungan bisnis dengan Malaysia jadi menjual produk-produk penurunan apa sulaman mereka itu nah saya kira ini orang Minang ibu-ibu Minang yang yang tangguh berani maju gitu ya dan bagaimana kita lihat kalau itu abad ke-20 mereka sudah mulai dan bagaimana di era modern abad ke-21 saya mesti ini unstable maaf ya sebentar sebentar saya perbaiki dulu apa suara saya bisa terdengar ya cukup kedengaran didekatkan aja ke kompitannya dikit peramut ya 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 jadi kalau kita lihat perempuan Minang Pak Dusi sudah mempunyai modal untuk keberanian maju juga mereka di Jakarta ada yang jadi sarjana hukum pengacara menjadi pengacara menjadi dokter juga dan macam-macam di bidang bisnis dan lain-lain jadi tapi di samping itu negara pun memberikan kesempatan bagi warga negara perempuan artinya warga negara tanpa membedakan gender tahun 73 1973 pemerintah zaman Pak Harta waktu itu mendirikan kementerian muda peranan wanita sampai sekarang namanya kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak makin lama makin banyak yang ditambah kegiatan sampai dengan anak karena anak itu punya masalah sendiri tapi juga masalahnya terkait dengan ibunya jadi budgetnya juga harus cukup makanya harus disatukan bukan hanya pemberdayaan perempuan tapi perlindungan anak ini saya usulkan kepada Pak SBY Presiden SBY dan beliau setuju untungnya jadi sudah besar cukup besar pemberdayaannya tapi karena para Pak Dusi Minangkabo sendiri sudah mempunyai peluang dan juga keberanian mengembangkan keilmuan maka mereka menjadi tokoh sendiri ada orang yang bahkan menonjol di dalam ketokohannya misalnya profesi tertentu yang hanya sedikit tapi terkenal misalnya keahlian memodifikasi orang yang lulusan ITB mempunyai keahlian memodifikasi teknik menenun dan memilih jenis bahan tenunan songket sebagai inovasi untuk mengurangi beratnya benang songket supaya lebih nyaman dikenakan nah ini revitalisasi songket ini mula-mula menggunakan benang sutra yang ringan dan sampai sekarang makin indah tapi bukan hanya tekniknya tapi juga motif-motif minangnya yang digunakan itu tidak ditinggalkan tetap-tetap ada nah ini saya kira perpaduan antara yang lama dengan yang baru bagaimana interaksi dengan pola pendidikan padusi interaksi dan pola pendidikan padusi yang dulu dan sekarang saya kira ini yang apa yang kita harus perhatikan adalah bahwa kaum padusi itu kan mempunyai apa kesempatan tapi juga keberanian mengamalkan ilmunya nah dewasa ini materi dan tantangan pendidikan anak itu berbeda dengan orang kalau di masa dulu saya dan orang tua saya bicara tentang masalah yang sama masalah perempuan yang sama pendidikan yang sama tetapi sekarang ini materi ajarnya tidak sama teknologi sudah berbeda ibu-ibu nenek-nenek pada gaptek anak-anak sudah dan cucunya meloncat jauh gitu tapi bagaimanapun harusnya ada satu jembatan dimana ibu dan nenek itu harus tetap mengajarkan kecintaan pada ibu Pertiwi yang dalam artian bahwa apa yang ada di Indonesia harus terutama di budaya itu harus dijaga terus dan juga harus bekerja tidak hanya untuk orang Minang tapi juga untuk masyarakat Indonesia tidak bahkan Minang tidak merupakan penting untuk Indonesia suara saya apakah masih terdengar masih masih terdengar Pramudia silahkan ya baik jadi anak-anak juga perlu terbiasa untuk menyukai mengenal dan menyukai baju kurung songket dan motif-motif tenun ada yang kepala same tusuk silang terawang suji dan sebagainya maupun rendah bangku yang pernah hampir punah nah saya melihat bahwa orang Minang itu harus harus mengajarkan anak-anaknya walaupun mereka merasa dirinya kalah cagih dengan anak-anaknya tapi prinsip itu mereka kuat jadi juga agama agama tidak ya anak-anak juga tentu belajar agama tapi pengertian apa makna dari ajaran agama tertentu itu saya kira harus harus kuat tutup kepala kerudung Minang jangan sampai ditinggalkan jangan diinterpretasikan sebagai tidak islami karena selama seratusan tahun kita lihat di foto-foto Pak Dusi Minang Pak Dusi Minang telah menciptakan kerudung mereka sendiri dan ini tidak hanya berarti melestarikan adat tapi juga meningkatkan ekonomi rumah tangga para pengrajin benda-benda budaya Minang jangan sampai mereka hilang karena tidak dibeli lagi karya-karyanya nah ini kan ini saya ambil dari Instagram teman saya Nufus Sahra ini kan bagus kalau kita melihat ini masih digunakan pada tahun 2020 ya 2001 2020 2019 sayang kalau tidak digunakan jadi bagaimana juga kekuatan Pak Dusi Minang menyikuti kestaraan gender nah saya melihat bahwa ada masih berapa menit 3 menit lagi ya masih ada hal-hal yang harus kehidupan Minang yang sekarang yang harus disesuaikan dengan adat istiadat menangkap yang sebenarnya kesetaraan gender berarti adanya saling kerjasama dan menengkapi antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bersama dalam keluarga dalam masyarakat dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks budaya Minang orang perempuan Minang tidak boleh kehilangan sikap dan sifat saling menengkapi ini antara laki-laki dan perempuan antara suami dan istri karena sekarang lebih banyak orang tinggal dengan suaminya daripada dengan kakaknya mamak ya mamak dari anaknya jadi di samping itu suami juga harus tetap memberikan kesempatan pada istri dan para anak perempuannya untuk ikut memikirkan keluarga masyarakat dan meningkatkan peranan padusi Minang dalam kehidupan berbangsa dan pernegara Indonesia dan yang saya harap jangan kaum perempuan Minang justru takut diatur oleh suaminya harus berpakaian bagaimana harus melakukan apa gitu tapi karena sekarang ini saya lihat anak-anak muda Minang tidak apa tidak lebih pandai dari saya gitu mereka punya teknologi yang yang memberikan mereka kesempatan pengetahuan yang baik tapi pengetahuan tentang Minangnya justru tidak baik karena takut gitu takut berbeda takut mempunyai kreasi-kreasi baru padahal di tahun abad ke-20 mereka sudah berkembang ibu-ibu mereka sudah berkembang jadi itu disayangkan nah ini yang saya saya secara singkat saya belum supaya terpenuhi saya kira ini yang jadi kita harus membuat kaum perempuan Minang jangan seperti terbelenggu gitu misalnya kalau beragama Islam itu harus seperti yang di Arab saya kira tidak begitu kehidupan tidak boleh pakai baju yang sempit ya tapi baju-baju Minang nanti hilang songket-songket tidak ada lagi baju kurung baju panjang kebaya apa kebaya panjang selendang-selendang itu sayang kalau tidak digunakan padahal saya juga lihat ibu-ibu yang ya dari kalangan elitnya disitu kok malah menggunakan baju yang bukan baju Indonesia bukan pakaian adat daerah lain dan bukan juga baju tradisional Arab gitu kadang-kadang ada ide menjadi orang Islam adalah seperti bangsa Arab padahal bangsa Arab itu budaya Arab tapi kita akan mengadopsi menerima budaya Islam bukan budaya Arab nah ini selalu salah jadi terutama saya takut kalau budaya Minang ini hilang karena tidak dipakai lagi karena salah konsep saja modern itu harus mengikuti yang baru yang sama sekali baru kreasi baru tapi tidak mencerminkan budaya Indonesia maupun budaya Minang itu saja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pramutia di tengah kesibukan beliau hadir bersama kita dan tadi banyak sekali hal-hal yang disampaikan yang nanti akan kita diskusikan juga di sidang kelompok nanti karena akan ada satu jam sidang paralel berbagai topik kalau nanti Pramutia ada waktu bisa juga melihat nanti ke sidang kelompok tapi kalau tidak kita paham Pramutia sedang ada kesibukan yang luar biasa selamat menikmati